Sementara itu, Saudara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubwono X Sabtu pagi kembali menggelar Sopo Aruh di hadapan seluruh lurah dan pamong desa se-daerah istimewa Yogyakarta. Sopo Aruh Sultan kali ini bertepatan menyambut pemilu 2024 dengan tema Jogja Nyawiji Eng Pesta Demokrasi. Dan Saudara berikut pernyataan Sri Sultan Hamengkubwono X di hadapan lurah dan pamong se-DIY. Bukankah pemilu lokal tahun 1951 yang diperakarsai oleh Sri Sultan Hamengkubwono IX Almarhum telah nyata menjadi guru sekaligus tonggak demokrasi di Indonesia. Pemilu lokal tahun 1951 itu bahkan telah melibatkan masyarakat di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut Yogyakarta. Dan faktanya, hasil pemilu tersebut dijadikan sebagai parameter untuk penyelenggaran pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Saudara-saudaraku sekalian, seiring semangat Jogja Nyawiji Eng Pesta Demokrasi, inilah tugas lurah dan pamong yang tergabung dalam patuyuban lurah dan pamong kalurahan se-daerah istimewa Yogyakarta. Layom Toko untuk menjadi kekuatan moral turut meredam konflik emosional, mengajak masyarakat, serta memberdayakan jaga warga untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan lurani, nalar, dan akal sehat. Semua hanya bisa terlaksana apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusivitas dan kohesi sosial. Harapan saya adalah agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi, apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan, karena berada di pihak yang berbeda kukuh dan partai. Masyarakat menginginkan kemajuan, kemartabatan, bangsa, bukan menjadikan pemilu segedar aja perebutan kekuasaan selatan. Sopo Aroh Sri Sultan Hamengku Buwono X Jogja Nyawici yang Pesta Demokrasi digelar di Komplek Monumen Jogja Kembali dan dihadiri juga Forkompimda D.I.E. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.